Hai bercuriga ya tapi walau alam na'udzubillah menjalib dan mudah-mudahan jangan pengalami lagi jadi kayaknya pada saat gua buang air kecil di belakang tembok belakang yang di kres area kilometer 88 itu kayaknya ada yang nempel di undak gua di badan gua entah apapun itu namanya yang akhirnya ngikut ikut sampai ke Bandung sampai balik lagi terbukti apa sianggara dan melihat sesuatu di atas pendakul Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar Sobat BP Channel tercinta kita ketemu lagi di postingan kali ini di channel baraya pembelajar Oke apa kabar lho semoga Sobat BP Channel semua dalam kondisi sehat walafiat semua tak kurang suatu apapun amin kali ini gue pengen ceritain satu kisah nyata lho ini kisah yang bener-bener sangat mistis ya nggak bisa gua lupain ini kisah pribadi kisah nyata gua sendiri gua berani sumpah kali ini gua nggak pakai teks enggak pakai teleprompter enggak pakai ini kisah gua hafal karena emang ini gua alamin sendiri jadi berawang waktu itu kurang lebih pada hari Minggu Ahad pagi di tahun 2016-an lah ya itu gua libur bekerja saat itu gua dinas di satu daerah di Jawa Barat yaitu namanya di daerah kerawang nah Hai hari itu gua libur dan gua udah janjian gua pengen ketemu sama anak gue yang kebetulan dia juga libur di waktu itu sekolah di Kondok Pesantren Almasum Cilinyi nah sehingga cerita gua udah dari pagi itu habis subuh gua udah mandi udah siap-siap udah rapi-rapi lah ya gua waktu itu di kerawang itu jadi ceritanya gua kos nah pagi-pagi itu sih si Kang Dadang nanya yang jaga kos yang suka bersih-bersih mobil di parkiran tuh semua anak-anak kos tungguin akan udah hari Minggu pagi biasanya tidur bangun siang ini udah siap-siap mau pergi katanya dulu biasa gua menengokin anak gue ingat cerita gua berangkat nih lor masuk lagu toh dari tol kerawang barat kalau nggak salah ya menuju arah ke Bandung lewat di Cikampek waktu itu masih oke-oke aja enggak ada masalah apapun lah ya seperti biasa gua menikmati perjalanan gua jalan santai kalau dulur semua yang pernah lewat tol Cipularang pasti di sebelah kiri jalan tuh setelah lewati masuk ke Sadang itu enggak akan lama dari pintu tol keluar Purwakarta itu di Cipularang pasti akan ketemu namanya rest area kalau nggak salah namanya rest area 88 kilometer 88 nah gua ingat banget saat itu memang gua kebelet untuk buang air kecil gua kebelet tipis masuk lagu ke situ kita nyelur singkat cerita gua udah parkir di tempat parkir yang enak ya ya salah ya sekalian gua apa pengen ngopi ngerokok barang sebatang masuklah gua ke toilet yang ada di masjid di sisi satu-satunya kalau nggak salah ada masjid besar disitu waktu itu bangunannya masih sederhana ya tahun 2016 itu nggak kayak sekarang dia ada satu toilet di sisi paling belakang oleh cowok bukan yang ada ruangan kamarnya tapi toilet yang paling belakang yang kalau misalnya kita ke arah di toilet yang paling belakang itu toilet cowok di tempat buang air kecil khusus itu ada berjajar keran gue ingat banget itu tempatnya disitu gua kencing lah nah disitu gua juga inget tembok atasnya itu cuma setengah lur jadi ke atas itu setengah ya udah belum gitu aja dan gua masih ingat juga kalau nggak salah dibalik tembok itu itu ada kebon pohon dan banyak pohon-pohon lah ya pohon-pohon pisang pohon apa itu masih agak sedikit banyaklah pohon-pohonnya karena memang nggak ada atapnya jadi gua buang air kecil itu di jajaran keran-keran yang di waktu itu tembok yang paling pojok jadi bukan di kamar kecil yang ada tutupnya bukan kayak kamar mandi yang kan ada dua kalau nggak salah disitu ada dua kamar mandi yang buat tempat buang air besar sama ada di belakangnya kamar mandi itu tempat keran-keran yang kecil di kilometer kilometer 88 itu waktu itu dia belum dibuka seperti sekarang sehingga cerita setelah gua buang air kecil udah dong gue langsung ke tempat parkiran lagi dan di warung situ gua ngabisin kopi gue nah gua ngerokok sebatang lanjut lagi nih anak gua udah 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 nge-WA udah udah telepon jadi nggak apa kesini gua bilang sabar lagi di jalan udah selesai itu jalan lah gua masuk masuk ke mobil masuk tol lagi gua agak cepat kali itu lho yang anehnya enggak tahu pas persisnya dimana itu udah kalau nggak salah masuk pada larang arah kecilnya Hai gua bingung gua misalnya agak agak gelisah gitu jadi musik yang ada di mobil itu gua pelamin pun sampai gua matiin sambil gua nyetir gua ngeliat kesepion gitu itu kan siang ya dalam dalam artian itu tuh terang gitu enggak ada apapun cuma gua heran ya kok gua mulai gelisah disitu nah udahlah sampai sehingga cerita luar tol cilenyi masuklah ke sekolah al-maksum masuk ke situ ketemu anak gua ngobrol dan enggak seperti biasanya enggak tahu kenapa ini anak sulung gue ini dia juga kayak nggak nyaman gitu loh gua ngeliat dari bahasa tubuhnya enggak seperti biasa dia enggak pengen lama-lama gitu padahal waktu dia WA gue waktu dia hubungin gue udah bilang ya kangen lah apalah pengen ketemu biasa lah ya sama anaknya ya lu ya ini gua bilang nih enak nih gua bisa seharian ngabisin waktu sama anak gua mau ke mall nonton apa segala macem itu akhirnya semua nggak ada jadi batal hal-hasil kita cuma ngobrol sebentar ya makan makan di situ sebentar makan pun nggak jauh-jauh dari sekolah al-masum itu udah deh selesai akhirnya apa gua pulang pamit itu masih siang kalau nggak salah belum sampai asar deh karena gua nyampe situ tuh habis duhur terus sebelum asar nggak biasa-biasanya tumen-tumenan tuh anak gua bilang udah udah lupa aku ada kegiatan lain sore mati gua apa salah gue gitu perasaan dibilang telat juga enggak gitu kan ya tapi gua ada curiga lor gua pamit udah peluk-pelukan udah cipik-cipikilah ya anak sama bapak udah selesai gua masuk mobil lagi gua balik lagi nih ke arah kerawang gua balik ke arah kerawang masuk tol lagi nah apa yang terjadi lor itu di mobil dari gua masuk tol cilengi wah bener-bener kan tuh merinding kan gue gue inget banget ke jalan itu dari gua mulai masuk cilengi tol cilengi gua masuk sampai ke arah kerawang itu lewatin pada larang lewati cipu larang tumen-tumenan sempet apa eh gua nggak nggak mampir untuk isi bensin di kilometer 88 arah sebaliknya biasanya kalau gua mau arah ke Jakarta dari Bandung atau muka arah kerawang itu gue biasanya mempertinan ngisi bensin disitu jadi itu namanya SPB ukoko kilometer 88 nah tumen-tumenan enggak biasa-biasanya gue disitu enggak ngisi bensin enggak menuhin tanki bensin mobil gue gua bablas langsung gua bablas terus sampai kau salah lalu tetap yang buru-buru gitu dan juga nggak biasa-biasanya gua gua nggak nyetel musik nggak nyetel nggak hidupin mobil yang nikmatin lagu-lagu pusatkan gua sampai nyetir gitu kalau sendirian di tol ini enggak gua bablas terus dipulang tuh cat sampai keluar tol kerawang dan sampai gua ke kos-kosan lagi itu gua belum asar udah nyampe bawaan gua tahu nggak kenapa lalu sepanjang jalan nih Astagfirullahaladzim lor itu semua badan gua tuh gatel lu tahu nggak kayak apa ya mungkin diantara lu ada yang pernah kena kulit bulu terus badan lu tuh tiba-tiba gatelnya nggak laluan berbentol-bentol nah gue saat itu enggak seperti ada bentol-bentol let bulu tapi gatelnya Hai itu kan gue merinding bener-bener lor gue ngerasain sampai dengan detik ini gue inget walaupun itu kejadiannya lima tahun yang lalu tapi sampai dengan detik ini gua nggak pernah bisa lupain itu jadi apa ya udahlah satu kesiang masih kejadian masih siang-siang dan gua ngerasain hal yang aneh selama pulang itu rasanya gue gelisah gelisah terus campur aduk sama gatel badan gue nggak karuan mending kalau gatelnya cuma di tangan gitu ya atau misalnya di sebelah sini atau di leher atau misalnya di kepala lebih kaki ini enggak dari leher sini sampai ke pinggang semua badan gua gatel gatel yang bener-bener mirip kayak ada ulit bulu gue sampai sempat kalau nggak salah itu sampai parkiran di kosan gue sampai buka kaos t-shirt gua gua riksa gua gebut-gebutin itu ya yang namanya kaos gua nggak ada apa-apa nah gua pakai lagi dong pikiran gua nih gua harus mandi nah gua turun ketemualan kembali lagi sama Sikang dadang-dadang dia bingung ngeliatin gue kayak begini ngapain lo ngototin gua ngeliatin kapan aja udah ya gua masukin mobil kita titip sama dia guburu-buru lari kamar gua ke atas gua kunci kamar terus gua masuk kamar mandi itu semua baju gua buka masukin ember tuh besok masukin ke lontri komandiji biar 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 terus gudu karena waktu itu memang bertempatan dengan ajan asar ya akhirnya singkat cerita sholat Alhamdulillah lu gua atau kenapa setelah mandi itu gua masih ngerasain walaupun udah pakai sabun sampo aku semua ya itu tetap masih ada terasa gatel walaupun berkurang sedikit tapi gua enggak tahu kenapa sebelum kita lanjutkan videonya bagi sahabat yang masih bergabung dan belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan jangan lupa di like pas habis wudu terus gua sholat asar karena berkait bertepatan dengan ajan asar yang di masjid di deket kosan gua saat itu gua mandi langsung gua sholat asar sholat asarlah gua nggak di masjid sih memang nggak tahu kenapa aku pengen sholat secepatnya gitu gue wirid jikir udah segala macem beres itu selesai hati gue tenang tenang banget disitu dan tidak ada rasa gatel atau rasa-rasa yang aneh segala sedikitpun tapi gua kan masih berdasarkan ya gua masih curiga jangan-jangan di kaos diset gua atau di celana gua ada semacam binatang melata atau apapun bentuknya yang bikin badan gua gatel gua cek lagi itu gua ambil lagi ember karena memang belum basah enggak gua siram sedikitpun gua cek satu-satu gua kebut-kebutin enggak ada apa-apa enggak ada apapun nah gue taruh lagi dong tuh di ember nah langsung seperti biasa kegiatan sore ke lapis asar bikin kopi penonton TV ngomong rokok nih karena di kamar itu gua nggak biasa ngerokok kan ada dikasih ikut turun ke lantai bawah mau ngambil panci mobil ceritanya bucarilah simang dadang Hai ketemu mang dadang ditanya apa yang ditanya dengan mana-mana nanya maku kan mana tadi atau menang tim anak dia bilang apanya gua bilang kalau bahasa Indonesia gini mas itu dapet dari mana tuh katanya peliharaan baru beli di Bandung gue peliharaan baru beli di Bandung apanya gue bilang itu tadi yang digendong Hai mati gua gendong gendong apaan gua bilang kan yang tadi mas gendong katanya emang saya gendong apa gua gituin gue penasaran sampai gua pegang dong tangan simang dadang juduanya gua pegang emang saya gendong apa gua lah bukannya tadi gendong hewan peliharaan kayak semacam monyet gitu lutung katanya dia bilang warna hitam bulunya lebat ya Tuhan dalam hati gua gua istiwar lur berkali-kali disitu sampai gua duduk di kap mobil di kap mesin mobil gua itu tahu nggak lu jadi kunci mobil yang gua pegang itu sampai jatuh lemes badan gua ngelak ngelaki gua berarti ada yang nemplok di pundak gue walu alam itu bentuknya apa nah hasil ya itu kan siang-siang ya dan memang sih sejujurnya gua banyak denger kisah-kisah mistis di jalur Cipularang to Cipularang itu apalagi di kilometer 80-an sampai dengan 95-an itu memang udah terkenalnya konon di sekitar situ katanya ada entah kerajaan siluman monyet atau apa yang katanya buat tempat pesibihan atau udah apalah ya semacam tempat ngepet gitu lah yang malu alam bener apa enggak cuman gua nggak pernah kepikiran sampai ke sana lho yang gua pikir waktu itu badan gua terasa gak tahu dan yang kecurigaan gua yang kedua gua nggak tahu kenapa tumen-tumenan anak gua nggak nyaman gitu deket gua selama pertemuan kita ngobrol hanya sepatah dua kata-kata aja dan dia seolah-olah kayak risih gitu loh seperti males aja dia dia ketemu gua atau dia berlama-lama sama gua nah yang ketiga itu perjalanan gua pulang sampai eh gua di kosan itu itu kan nggak sebentar ya ada beberapa jam itu badan gua gatelnya minta ampun loh ih gua bilang dalam hati gua kalau inget itu ya ini lur kisah nyata bener-bener sumpah demi apapun gua berani gua masih inget kejadian itu itu gatelnya minta ampun jadi kalau misalnya gatel lu kena ulet bulu di badan lu yang nempel gua yakin itu lebih dari itu kenapa karena dulu kecil gua pernah ditemplokin ulet bulu gatel memang tapi gak segatel itu makanya ini gua gua curiga ya tapi walau alam mazubilamin jalik dan mudah-mudahan janteng ngalamin lagi jadi kayaknya pada saat gua buang air kecil di belakang tembok belakang yang di kres area kilometer 88 itu kayaknya ada yang nempel di pundak gua di badan gua entah apapun itu namanya yang akhirnya dia ngikut ngikut sampai ke Bandung sampai balik lagi terbukti apa si kang dadang ngelihat sesuatu di atas pundak gua dan gua bener-bener nggak nyaman selama di jalan nah masih besok atau lusanya gitu gua nggak kalau gua nggak salah gua inget gua nanya sama beberapa temen yang punya pengalaman-pengalaman mistis dia bilang wah beruntung banget kebar untung nggak nggak celaka lu katanya masih bagus cuma ketempel yang udah udah disitu kebanyakan kecelakaan amit-amit mau jubilamin jalik ya ya Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih ngelindungin gue tapi ya itulah pesan penting dari hikmah dari kejadian ini akhirnya semenjak itu gua kalau ke kilometer 88 tes area kilometer 88 arah dari Jakarta mau menuju ke Bandung gua pasti disitu banyak-banyak wirid banyak-banyak doa minta perlindungan sama Allah baik sebelum masuk ke toilet di wilayah sekitaran situ atau sebelum masuk ke res area itu sampai ke kita keluarnya jadi ya akhirnya gue semenjak kejadian itu sampai dengan sekarang kalau gua masuk ke situ lagi gua selalu ngelongkok dan ngelirik toilet itu sekarang sih kondisinya udah lebih rapih ya udah lebih rapih nggak kayak jaman waktu tahun 2016 lagi sekarang udah agak ketutup kalau nggak salah gua ngelihat terakhir itu gua masuk itu udah udah banyak pemugaran lah udah agak lebih enak dan mudah-mudahan enggak ada lagi korban-korban selain gua saya itu tapi ih beneran di luar gatelnya itu gua sih jujur enggak 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 ada kepikiran mistis sama sekali saat itu ya curiganya gue justru ulet bulu itu ada nempel di badan gua ternyata tapi itu gua cari di dalam mobil di jog mobil di baju gua sama sekali nggak ada ketemu yang namanya hewan seperti itu nah baru jelasnya tuh baru setelah si Mang Dadang sang pengurus kos-kosan yang suka nyucuk mobil disitu cerita ke gua kalau ada saat gua turun mau dari mobil pertama kali dia ngeliat gue agak sedikit bengong karena gua menggendong sesuatu di pundak gue ini nah dan bentuknya itu seperti lutung atau monyet yang berwarna hitam hitam kelam bulunya banyak aku curiga mungkin-mungkin saat itu entah kenapa ya walau alam gua lupa kali mau baca doa masuk ke toilet atau apapun akhirnya dia nempot di gua yang akhirnya sampai ikut kemudian diantara sobat BP channel semuanya aja ngalamin kejadiannya ini ini sekali lagi gua tekankan ini adalah pengalaman pribadi lur yang bener-bener gua nggak bisa lupain kalau lewat wajibur semoga semua selalu dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala dan senantiasa bisa dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk halus yang tidak baik yang berniat tidak baik kepada kita semua Oke itu aja kisah yang gue bagikan di postingan kali ini semoga bermanfaat dan semoga informatif buat sobat semua jangan lupa like and subscribe kita ketemu lagi di postingan berikutnya terima kasih semua penonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati